Terima kasih. 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 Contoh sederhana yang pernah saya alami adalah ketika mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Terima kasih. 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 Contoh contoh. Terima kasih. Terima kasih. instansi pada lingkungan pemerintah yang namanya aturan itu sangat ketat kebanyakan ASM tidak akan berani bertindak jika tidak ada aturan yang jelas ya contoh ini dulu terjadi pada zaman saya mendapat sertifikasi dosen nah sertifikasi dosen tuh surat keputusan menterinya sudah turun uangnya sudah ada di Kopertis waktu itu sekarang namanya LLTP tapi pada petunjuk pelaksanaan teknis daftar nama dosen yang menerima sertifikasi dana sertifikasi pada tahun tersebut 2010 salah jadi daftar nama dosennya salah ada yang salah lah tidak semua salah nah itu harus dikembalikan ke Jakarta untuk diperbaiki sehingga dana sertifikasi yang harusnya turun di awal tahun baru turun itu November tahun tersebut jadi sekali turun langsung 10 bulan biasanya dana sertifikasi itu biasanya turun tiap tiga bulan itu langsung 10 bulan nah jadi kalau di lingkungan pemerintahan hal seperti itu penting sekali aturan aturan itu ya tidak hanya aturan tapi nanti ada petunjuk pelaksanaan ada petunjuk teknis ya kadang ada di dalam aturan misalnya surat keputusan atau undang-undang itu tidak dijelaskan mekanismenya bagaimana caranya nah nanti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan itu akan menjelaskan secara detail langkah-langkahnya maupun prosesnya nah ini jadi ya itu yang saya katakan tadi sering sekali proyek pemerintah sistem porsi penuh ketidakpastian kalau di swasta itu bisa lebih fleksibel karena ya tergantung pada pihak manajemen kalau pihak manajemen oke itulah aturannya nanti itu ya Nah lalu juga seringkali ada kondisi-kondisi lain di luar kendali yang menyebabkan aspek dalam suatu proyek itu berubah contoh apa yang saya alami di proyek kementerian dalam negeri itu adalah ada daftar perangkat keras yang harus dibeli dari luar negeri ya kebanyakan kalau barang-barang komputasi itu kita impor ya oke impornya sih nggak masalah namun di tengah jalan dalam proses untuk membeli barang impor karena membeli barang impor itu kan ya tidak mudah yang ada banyak izin tapi itu biasa itu 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 kita sudah antisipasi ya tidak kita antisipasi pada waktu itu ada tiba-tiba nilai tukar dolar itu menguat US dollar itu menguat terhadap mata uang-mata uang yang lain dampaknya bagaimana rupiah melemah jadi kurs dolar itu memengkak satu dolarnya ke rupiah itu naik cukup besar nah berarti kan anggarannya ya pasti tidak akan bisa sama dengan realisasi meskipun pada waktu itu kita sudah menggunakan asumsi sedikit dilebihkan katakanlah misalnya asumsinya dolarnya pada waktu 11.500 kita asumsikan dolarnya 12.000 misalnya sudah ada spare 500 tapi ternyata kenaikannya melebihi dari spare 500 tersebut nah ini ya berdampak uang yang sudah dialokasikan tidak cukup nah lalu bagaimana nah ini ini satu masalah gitu kan nah untungnya pada waktu menyusun anggaran karena anggaran itu disusun kita minta kepada pemerintah Australia gitu ya untungnya angka-angka di dalam proposal itu menggunakan harga aslinya yang berupa US dollar pemerintah Australia itu membayarnya pakai rupiah karena transaksinya ada di Indonesia semua transaksi di Indonesia kan harus dibayar dengan rupiah ya undang-undangnya seperti itu lalu ini kurang nih rupiahnya gitu ya harus minta tambah ke pemerintah lalu argumennya bagaimana ya argumennya disampaikan bahwa ya kursnya naik untungnya argumen tersebut diterima karena juga pada waktu yang sama kurs Australia dollar terhadap US dollar itu juga melemah itu fenomena dunia pada waktu itu oke nah dari beberapa contoh ini saya harap bisa memberikan anda ilustrasi gitu ya bahwa ada banyak faktor-faktor ada banyak hal-hal yang sering sekali di luar kendali nah justru karena penuh ketidak pasti ya bukan penuh lah ya kesannya kok menakut-nakut kan justru karena ada hal-hal yang sering sekali di luar kendali kita ada risiko-risiko yang sering kali kita tidak bisa hindari maka perencanaan menjadi sangat vital di dalam unsur perencana itu harus kita masukkan unsur fleksibilitas jadi atau istilahnya orang sering mana plan A plan B plan C jadi rencana A ada alternatifnya kalau ini tidak bisa lalu bagaimana nah ini tidak bisa lalu bagaimana ya itu jadi mengapa di dalam bukunya ini ya modern system 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 design ini sangat-sangat ditekankan pada aspek perencanaan meskipun faktanya nanti ya lebih akan lebih banyak pada aspek eksekusi ya dibandingkan perencanaan oke saya akan share dulu PowerPointnya apakah sudah terlihat sudah Pak baik terima kasih jadi kita akan membahas dua disini yaitu inisiasi dan perencanaan nah jadi di dalam perencanaan nanti apapun juga inisiasi itu kita harus pertama ya jelas harus menunjuk untuk orang-orang yang bertanggung jawab terhadap proses-proses tertentu atau istilahnya person in charge nya siapa ya karena seorang project manager tidak mungkin mengerjakan sendiri ada anggota tim nah anggota tim ini nanti akan ada siapa yang melakukan apa itu dijelaskan secara detail yang yang nanti itu akan sangat menantang itu nanti itu adalah pada ekor ini kan sudah ya saya kira aktivitas ini sudah dibahas di nomor ada ada tamu Oke maaf ada gangguan ini ternyata orang kesasar eh ruang lingkup proyek ruang lingkup proyek ini ini mengapa di dalam inisiasi ini diletakkan pada poin pertama ya pada project planning ini ya karena inilah yang menentukan skala kerumitan maupun juga kompleksitas suatu proyek skopnya bagaimana ya dan banyak sekali proyek yang gagal itu terkait dengan skop atau ruang lingkupnya ini ada satu bahaya yang disebut atau ancaman gitu ya terhadap resiko terhadap kegagalan penyelesaian proyek yang disebut sebagai skop krip atau skop yang merayap ruang lingkup yang merayap artinya begini ini saya pernah melakukan pelitian dan bisa pernah publikasi ini ya silahkan dicari kalau berminat ruang lingkup proyek ini didang pada saat proyek itu dijalankan dieksekusi itu ada kemungkinan bertambah nah masalahnya pertambahannya itu tidak terjadi seketika dan dalam skala yang besar kalau itu gampang sekali tinggal bilang tidak ya selesai tapi yang terjadi itu ada penambahannya itu kecil-kecil tapi sering dan itu nanti terakumulasi menjadi satu penambahan ruang lingkup yang cukup signifikan jadi sering misalnya nanti kalau pas jalan proyeknya salah satu stakeholder ngomong bisa nggak sih ini ditambah model untuk membuat laporan ini nanti stakeholder yang lain bisa nggak khusus untuk stakeholder saya gitu kan dibuatkan tampilan terpisah bisa nggak ini ada versi mobilnya bisa nggak ini ada versi mobil yang Android bisa nggak ini ada versi mobil yang iOS dan seterusnya jadi penambahannya itu seolah-olah kecil gitu ya tapi ternyata dari begitu banyak yang kecil-kecil ditambahkan ini ketika dijumlahkan terakumulasi jadi besar nah ini yang sering menyebabkan satu proyek itu gagal gagal dalam artian tidak selesai pada waktu yang direncanakan dan menghabiskan biaya lebih besar dari anggaran tapi kalau dilihat mengapa itu terjadi ya wajar ada tambahan pekerjaan dengan ruang lingkup bertambah itu pekerjaan bertambah waktu yang dibutuhkan bertambah dan dengan sendirinya biaya yang dibutuhkan juga bertambah tapi tidak disadari pelan-pelan sehingga nanti tahu-tahu satu proyek yang harusnya hanya berjalan satu tahun dengan anggaran 5 miliar kalau sudah terjadi seperti itu siapa yang disalahkan project manager karena hitam di atas putih tertulis 1 tahun 5 miliar nah dulu ketika saya ngajar manajemen proyek di magister informatika ya ini masalah yang dihadapi oleh semua mahasiswa saya gitu ya sering mereka menghadapi seperti itu terutama untuk developer-developer yang masih kecil masih baru gitu ya belum pengalaman nah apa yang bisa kita lakukan terhadap scope creep ini kalau resep yang selalu saya sampaikan adalah satu, jangan cepat-cepat mengiyakan tapi juga jangan cepat-cepat menolak dianalisis dulu dampaknya terhadap penyelesaian proyek maka dibutuhkan perencanaan yang bagus tuh ini sebetulnya nah kalau misalnya oh user minta tolong dong dibuatkan laporan terpisah untuk stakeholder ini gitu ya dan itu ternyata bisa dikerjakan dalam waktu ya misalnya 6 jam saja selesai tidak tambah biaya, oke gak masalah diiyakan nah kenapa kok tidak cepat diiyakan atau tidak cepat ditolak kalau cepat diiyakan bahaya scope creep tadi cepat ditolak itu juga tidak baik karena berarti menolak rezeki nanti saya jelaskan nah diterima dan ditolak tadi gitu ya jadi dianalisis dulu dampaknya bagaimana kalau memang dampaknya cukup signifikan mengubah waktu penyelesaian proyek dan memerlukan tambahan biaya ya dibuatlah analisisnya detong dan kemudian disajikan kepada para stakeholder yang meminta perubahan tersebut eh Bapak dan Ibu jika apa yang Bapak dan Ibu minta itu diwujudkan berarti waktu penyelesaian proyek mundur 3 bulan anggarannya nambah misalnya 500 juta eh kalau memang disetujui oleh para pemangku kepentingan ya sudah kontraknya diamantemen atau diubah waktu penyelesaian ditambah 3 bulan anggarannya ditambah 500 juta ya inilah kenapa tidak baik untuk cepat-cepat ditolak sebab kalau segera menolak berarti menolak potensi rezeki potensi tambahan pekerjaan jadi kalau itu dianalisis dan ada tambahan 3 bulan tambahan 500 juta berarti dan itu misalnya diterima oleh para pemangku kepentingan diiyakan berarti ada tambahan pemasukan 500 juta ada tambahan pekerjaan 3 bulan bagi para pekerja bagi perusahaan yang mengandalkan proyek-proyek ini sangat bagus betul maka jangan cepat-cepat ditolak tapi juga jangan cepat-cepat diterima dianalisis dulu nah kalau sudah diterima tadi kontrak di amantemen berarti di hitam di atas putih waktu penyelesaian proyek yang baru anggaran yang baru inilah yang akan dipakai sebagai dasar menilai kinerja proyek lalu tadi alternatif ya sudah saya sampaikan kelayakan ini juga nanti akan dinilai lalu proyek itu nanti dipecah-pecah menjadi tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil yang bisa dikelola dengan baik ini nanti akan kita bicarakan secara khusus tapi beberapa dari anda sudah mulai dengan ya bukan beberapa semua dari anda sudah mulai aktivitas apa saja dalam setiap fase itu melakukan estimasi sumber daya dan membuat rencana penggunaan sumber daya karena sumber daya itu tidak setiap saat digunakan misalnya dulu saya pernah membantu sebuah perusahaan membuatkan sistem informasi produksi yang bisa ngitung sampai ke HPP harga pokok produksi dengan activity based costing nah untuk itu kami tim itu menggunakan seorang psikolog psikolog ini punya keahlian menggali atau mendorong orang-orang yang diajak bicara untuk bisa bicara dengan terbuka jujur dan ya istilahnya semua informasi yang dibutuhkan bisa keluar maka beliau yang memimpin diskusi dengan para pegawai untuk tahu proses produksinya itu bagaimana apa yang bisa diperbaiki apa yang sebaiknya tidak dilakukan dan seterusnya saya dan Bu Wewe saya dan Bu Wewe hanya ikut mendengarkan paling-paling bertanya untuk klarifikasi tapi tidak mencampuri diskusi ya psikolog ini hanya dibutuhkan pada saat itu maka ya nanti jadwalnya dia kapan bekerja ya kalau nanti misalnya sudah pada waktu itu sudah saya dan Bu Wewe kemudian menghitung gitu ya berapa rupiah tarifnya psikolog ini sudah tidak diperlukan nah ini ya dia bisa dialokasikan pada aktivitas yang lain buat jadwal komunikasi plan lalu standar prosedur identifikasi dan penilaian risiko membuat budget anggaran project scope statement nah ini nanti kalau misalnya itu scope nya berubah ya ini harus dirubah dan baseline project plan nah kalau sudah nanti hasilnya itu adalah business case business case itu adalah suatu dokumen yang mempresentasikan justifikasi atau alasan mengapa satu sistem itu harus dikembangkan disitu nanti akan ada justifikasi secara teknis justifikasi secara finansial dan seterusnya lalu ada baseline project plan project scope statement nah kelayakan kelayakan Anda sudah mengenal ini ekonomis teknis operasional penjatualan legal kontraktual dan politik nah ini politik disini bukan berarti politik nasional ya politik disini itu politik organisasi oke sering sekali satu sistem itu sebetulnya memenuhi semua kelayakan tapi faktor politik organisasi menyebabkan dia mandek tidak bisa terus nah ini yang akan saya beri contoh alasan saya dulu direkrut oleh pemerintah Australia untuk menjadi anggota tim pengembangan sistem informasi manajemen untuk PNPM Menteri Perdesaan jadi ternyata ada ketidaksepakatan antara Bank Dunia sebagai pemodal PNPM Menteri Perdesaan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pemilik maupun pelaksana program oke di satu sisi Bank Dunia itu ingin unit terkecil di dalam sistem tersebut untuk pengelolaan itu adalah kecamatan dan Bank Dunia tidak salah disitu kenapa? karena PNPM Menteri Perdesaan itu basisnya kecamatan basisnya kecamatan dana turun di kecamatan digunakan oleh warga kecamatan itu untuk membangun fisik maupun non fisik aspek-aspek di dalam kecamatan tersebut membangun jalan memperbaiki MCK perkerasan jalan pelatihan apa namanya pelatihan pengolahan hasil tani dan seterusnya ya ada pemberdayaan nah Kementerian Dalam Negeri ini terjadi sekitar tahun 2012 2013 ya pada masa pemerintahan Pak SBY pada waktu itu Kementerian Dalam Negeri sedang punya perancangan undang-undang yang berusaha untuk digulukan menjadi undang-undang yaitu perancangan undang-undang desa dimana basis pembangunan atau pemberdayaan masyarakat itu adalah desa bukan kecamatan yang kemudian disahkan menjadi undang-undang desa dimana tiap desa rata-rata mendapat dana untuk pembangunan 1 miliar gitu pada waktu itu tahun 2012-2013 puluh tahunnya saya sudah tahu karena ya ikut dalam ini dan saya sudah melihat draft RUU nya jadi itu akan lebih besar dampaknya karena di PNPMA dari perdesaan tiap kecamatan itu dapat 3 miliar di dalam RUU desa tiap desa bisa dapat 1 miliar jadi dana yang dan ini yang sekarang undang-undang desa itu dieksekusi secara penuh pada masa pemerintahnya Pak Jokowi tapi bibitnya atau asal-muasalnya sejarahnya itu dimulai pada saat kepemimpinan Pak SBY jadi itu dan dampaknya memang seperti yang sudah diharapkan sebelum pandemi kan dana desa itu begitu apa ya signifikan ya ada banyak boom des gitu kan maupun juga potensi-potensi desa yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi para masyarakat warga desa tersebut nanti di bagian contoh akan saya tunjukkan ya ini nah jadi pemerintah Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu pengennya desa karena apa nantinya akan ada undang-undang desa ya pada waktu itu belum disahkan oleh DPR waktu itu masih diperjuangkan salah satunya di DPR oleh Bapak Budiman Sujatniko karena beliau itu memang dari dulu komitmennya adalah pemberdayaan nah ini sehingga dan tidak ada yang bertentangan dengan itu sebetulnya satu kecamatan ya karena memang faktanya sekarang kecamatan satu desa nah secara teknis apa yang diinginkan oleh dua-duanya ini tidak masalah karena kalaupun nanti lewat level terkecilnya desa itu alurnya akan tetap lewat kecamatan jadi dari desa informasi itu dikompilasi di tingkat kecamatan laporan itu dikompilasi kecamatan kecamatan nanti kompilasi ke kabupaten kabupaten kompilasi ke provinsi provinsi ke pusat jadi berjenjang seperti itu dan tidak ada masalah ya ya solusi teknisnya kemudian gampang sekali dibuat sampai level desa tapi pada saat diluncurkan kalau undang-undang desa itu belum ada ya level desanya dimatikan nanti begitu level desanya itu sudah siap apa undang-undang desa siap level desanya dihidupkan ini mirip kalau secara teknis ya di dalam sistem itu seperti Windows 11 ketika diluncurkan Windows 11 itu belum bisa atau belum diaktifkan fitur untuk yang membuat Windows 11 ini bisa menggunakan menginstal maupun menggunakan aplikasi Android saya tidak tahu apakah sekarang sudah atau belum saya agak tidak mengikuti tapi kalau itu nanti tiba waktunya fitur Windows 11 bisa menginstal dan menggunakan aplikasi Android itu tinggal di on-kan oleh Microsoft semua bisa jadi cara teknis tidak ada masalah hanya memang secara politis ini menjadi masalah ya karena begini orang-orang Kementerian Dalam Negeri itu punya prasangka yang tidak baik berhadap Bank Dunia orang-orang Bank Dunia juga punya prasangka yang tidak baik pada Kementerian Dalam Negeri jadi dua lembaga ini memiliki rasa tidak saling percaya ini jadi masalah sehingga yang secara teknis itu baik sudah dilakukan di level politis jadi sulit dan itu diperparah oleh developernya itu tidak punya kemampuan komunikasi yang bagus mereka kalau presentasi teknis hebat tapi begitu aspek-aspek organisasi dan politik wah bubar itu dulu salah satu rekomendasi saya adalah tim dari developer developer harus menggunakan orang-orang yang pintar berkomunikasi pintar untuk berdiskusi dalam artian ya sebagai negosiator jangan hanya ngomong teknis saja oke nah sekarang yang paling sering dibahas itu kan adalah kelayakan ekonomis secara umum biaya harus lebih kecil daripada manfaat nah apa saja manfaatnya ini disini sudah ada misalnya manfaat yang berwujud pengurangan biaya pengurangan kesalahan lebih fleksibel dan seterusnya tapi juga ada biaya-biaya yang tidak berwujud intangible misalnya ini penting untuk berkompetisi mesin ATM pada perbankan peningkatkan akurasi nah ini akurasi ini terkait laporan sistem yang lama itu laporannya kacau balau dan banyak sekali kertas kalau anda nanti satu saat berkesempatan ke Jakarta cobalah gitu ya telusuri jalan pasar minggu dari Kalimbatal ke pasar minggu nanti akan ketemu satu bangunan satu gedung ya itu gedung Direkturat Jenderal pemberdayaan masyarakat desa atau PMD saya nggak tahu masih ada gedungnya pasti masih ada tapi apakah namanya masalah nah disitu lah lapangan besar biasa untuk pacaran nah pada waktu itu di lapangan itu itu sebesar hampir satu setengah kali lapangan sepak bola disitu tuh penuh dengan kontainer-kontainer yang isinya itu adalah print out laporan PNPM yang dari perdesaan seluruh Indonesia kemuarannya ke situ kalau di pusat dan laporannya tuh lucu-lucu bahkan hampir mustahil kalau saya katakan misalnya ada laporan penggunaan dana dana PNPM itu untuk perkerasan jalan disitu kemudian volumenya berapa volumenya itu biasanya kalau jalan itu berapa kilometer atau berapa meter ya disitu volumenya kilogram sampai berpikir apa ya batunya ditimbang aspalnya ditimbang atau bagaimana lalu saking data ini tidak akurat pernah dalam rapat dengar pendapat Dirjen PMD maupun Bapak Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Gamawan Pausi dengan DPR rapat dengar pendapat dengan PNPM Datanya klir yang liru gitu sampai salah satu anggota DPR itu menuding Pak Gamawan Pausi makanya Bapak ini penipu ini karena apa akurasinya kurang itu yang coba diperbaiki biaya biaya ini juga ada yang berwujud ada yang tidak berwujud berwujud misalnya kita beli perangkat keras kita membangun gedung membeli ini dan itu biaya-biaya yang tidak berwujud ini kemudian harus di estimasi nah ini adalah guideline untuk estimasi biaya yang baik gitu ya yang pertama itu ya tentunya punya pengalaman lalu harus buat estimasi yang akurat semuanya bertanggung jawab khusus untuk Anda saya kan baru sudah mengatakan cobalah buat estimasi yang akurat kalau memang butuh harga hardware coba lihat harga hardware di pasaran berapa gaji coba lihat rata-rata gaji di Indonesia berapa untuk profesi atau pekerjaan tertentu dari situ kan bisa dapat gambaran yang lebih realistis mengenai anggaran gitu ya dan kalau sudah punya pengalaman itu bisa melihat ke data historis karena biasanya data historis ini cukup baik untuk menjadi dasar estimasi biaya sendiri itu ada beberapa perilakunya ada yang hanya satu kali saja diperlukan dan biaya akan terus berulang misalnya biaya lisensi kalau Anda ingat pada source of software dulu ya Pak source of software saya menyebutkan lisensi ini apakah lisensi itu bayar sekali dan dipakai sekarang dan selama-lamanya atau dia harus dibayar tiap tahun lalu lisensinya ini per apa ada lisensi seperti yang kita dengan Microsoft Teams lalu juga email dari Microsoft itu ya yang per user per tahun itulah mengapa sekarang kampus berusaha mengoptimalkan Anda itu pakai office yang resmi Anda pakai software yang resmi Anda pakai email yang resmi itu karena itu sudah bayar sudah bayar tapi tidak dipakai ya sebagai orang akuntansi Anda tahu lah apa itu artinya nah lalu di dalam membeli ini satu hal itu perlu diberhitungkan yang namanya total cost of ownership total cost of ownership ini adalah total biaya yang akan kita keluarkan untuk memperoleh satu produk dan menggunakan produk tersebut sampai nanti produk tersebut sudah tidak dipakai lagi misalnya komputer yang paling gampang atau jangan komputer dulu mobil mewah saya senang oke coba saya tanya mas siapa ini Adrian Luis Sandro Girsang mana itu saya pak Anda tinggal di mana mas saya tinggalnya aslinya atau sekarang pak sekarang sekarang di Jogja pak di Jogja ya di Jogja ya aslinya mana di Sleman pak enggak aslinya mana oh aslinya Medan pak oh my god Anda sudah lama di Jogja baru tiga bulan pak oh baru tiga bulan tidak bisa yang asli Jogja siapa ya terima kasih terima kasih mas Adrian sudah menangkapi tapi untuk contoh berikut ini jadi tidak Mas Muhammad Rizky Ari Sadewan iya pak Anda aslinya mana mas Bontang Kalimantan Timur pak sudah lama di Jogja belum sudah dari 2014 sih pak wah bagus guys sudah dari 2014 ya berarti sudah tahu ya DIY kurang lebih gitu ya minimal poros minimal Sleman dan mas tahu mobil sedan BMW ya iya tahu pak tahu mobil sedan Mercedes ya iya pak oke kalau anda tinggal di Jogja saya beri pilihan panggilannya Pak Muhammad Rizky ya Mas Rizky saya belikan mobil mau pilih BMW seri 7 atau Mercedes seri S itu dua-duanya setara Anda pilih mana mas BMW mungkin pak oke kenapa kayaknya lebih sering di jumpaian gitu sih pak oke baik lebih sering di jumpaian nah kalau kita bicara mengenai total cost of ownership secara ekonomis di Jogja itu lebih baik punya Mercedes kenapa ini total cost ada bengkel resmi Mercedes di Jogja itu yang kalau dari Bapak Rizky itu ke arah bandara adisi cipto itu nanti di sebelah kiri jalan sebelum pertikaan bandara ya PT Kalimas atau apa itu sedangkan setahu saya pengkel resmi BMW itu adanya di Semarang nah jadi meskipun harga belinya itu sama perawatannya mungkin biaya servisnya sama tapi biaya transportasi untuk servis BMW jadi lebih mahal daripada Mercedes dengan gengsian mungkin bisa dikatakan setara gitu ya jadi bisa menangkap ya maksud saya eh terima kasih Mas Rizky komputer juga demikian kalau anda lihat harga komputer yang ditujukan untuk bisnis itu lebih mahal daripada komputer rumahan jadi komputer kelas bisnis itu lebih mahal daripada rumahan saya dulu ketika jadi kepala leg lalu Pak Totok pada waktu itu sebagai Pak Gil Dekan 2 sempat membahas ini kami berdiskusi gitu ya jadi pada waktu itu lab komputer wajib fakultas kita itu ganti komputer lebih dari 200 unit yang harus diganti lalu pilih lalu pilih apa apa nah itu pilihannya adalah namanya kita pakai HP ya tapi yang bisnis komputer itu kotaknya saja CPU nya saja itu desktop ya itu harganya 7 juta rupiah padahal padahal kalau kita beli komputer rakitan seperti yang dipakai informatika 5 juta rupiah itu sudah lengkap dengan monitor layar datar ya LCD kalau sekarang zaman itu LCD itu masih langka tahun 2008 2007-2008 itu monitor masih banyak yang tabung LCD itu langka 5 juta rupiah itu sudah LCD 17 inci keyboard, mouse, dan komputer dengan spek yang layak tapi yang download packet ini tanpa monitor itu 7 juta rupiah lebih mahal nah bedanya apa 7 juta rupiah ini selama 3 tahun tidak perlu khawatir masalah garansi karena rusak langsung diperbaiki gratis perlu ganti spare parts gratis jadi garansinya gratis jasa servisnya gratis penggantian spare parts gratis bahkan kalau misalnya tidak bisa diperbaiki ganti jadi selama 3 tahun fakultas tenang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan terkait dengan kerusakan atau servis dari komputer-komputer tersebut sedangkan yang 5 juta rupiah itu garansinya hanya 1 tahun begitu habis masa garansi langsung bermasalah ya jadi seperti itu itu dan bahkan faktanya seingat saya komputer yang dibeli tahun 2007 itu pada waktu saya kepala lempak Totok Wakil Tekan 2 itu baru diganti tahun 2014 jadi selama 7 tahun beroperasi padahal dirancang hanya 3 tahun jadi kalau kita bagi kosnya ke dalam 7 tahun itu menjadi sangat murah dibandingkan kalau beli komputer akitan selisih 2 juta topi awet gitu nah inilah total cost of ownership ya jadi harus memperhitungkan biaya perawatan ya memperhitungkan biaya pemakaian poros listrik pada waktu itu saya mengusulkan untuk membeli monitor LCD di dipertanyakan oleh Pak Totok ya karena monitor LCD itu harganya yang 15 inci waktu itu itu harganya 2 juta rupiah sedangkan monitor tabung itu 1 juta rupiah saja sudah dapat yang 19 inci jauh lebih besar tapi kemudian saya argumennya adalah Pak Totok begini kalau yang monitor tabung itu listriknya per monitor sudah pasti di atas 300 Watt LCD monitor itu di bawah 50 Watt itu 1 2 di mata itu jauh lebih nyaman yang LCD dibandingkan yang tabung karena kalau tabung kalau misalnya Anda punya masih punya TV tabung atau monitor tabung satu waktu arahkan kamera HP Anda ke layar ketika menyala itu akan muncul garis-garis yang bergerak LCD tidak jadi itu di mata akan lebih nyaman lalu kalau listriknya lebih banyak panas yang dihasilkan juga lebih besar dampaknya bagaimana kalau panas lebih besar AC-nya bekerja lebih keras AC bekerja lebih keras apa dampaknya listriknya lebih boros itu dihitung-hitung benar yang menjadi lebih hemat kalau pakai hemat dalam pemakaian listrik untuk konsumsi listrik monitornya itu sendiri maupun pentingin ruangan juga baik untuk kesehatan mata para mahasiswa nah ini jadi itu total cost seperti itu nah ini lalu contoh biaya-biaya yang berlangsung terjadi maintenance perawatan penambahan kapasitas media penyimpanan misalnya seperti kalau Anda pakai Google Drive atau iCloud kalau sudah penuh nambah harus nambah bayarnya biaya komunikasi dan seterusnya lalu jangan dilupakan konsep time value of money bahwa uang yang akan kita keluarkan di masa depan itu nilainya berbeda dengan yang kita keluarkan sekarang meskipun rupiahnya sama jadi ada NPV dan lain sebagainya break even saya tidak akan banyak bahas karena ini sudah dibahas di mata kuliah yang lain lalu kelayakan teknis untuk melihat apakah sistemnya itu bisa dibuat atau tidak kelayakan teknis ini cukup mudah sebetulnya kalau kita membuat sistem-sistem yang sifatnya itu sudah pernah dibuat sebelumnya kalau sistemnya itu baru sama sekali belum ada berarti risikonya akan sangat tinggi bahwa secara teknis itu tidak layak ada tidak teknologinya untuk itu sebagai contoh ini barusan kalian saya baca ada satu perusahaan itu yang sahamnya sebagian dimiliki oleh pemerintah Inggris perusahaan ini itu punya proyek akan menggelar atau meluncurkan satelit pada obyek rendah low-earth objek sebanyak 600 berapa satelit hampir 650 sehat saya dan satelit itu nanti akan digunakan untuk komunikasi untuk internet menyediakan layanan jasa internet nah masalahnya kemudian terjadi perang Ukraina dengan atau perselisihan konflik senjata antara Ukraina dengan Rusia mengapa jadi masalah karena pemerintah Inggris kemudian memberikan sanksi pada Rusia nah perusahaan ini tadi saya lupa apa namanya itu menggunakan roketnya Rusia untuk meluncurkan satelit-satelitnya ke orbit rendah dan perusahaan Rusia perusahaan roketnya Rusia itu sudah menyatakan karena sanksi dari pemerintah Inggris maka mereka tidak akan mau meluncurkan satelit itu dan pemerintah Inggris sendiri karena memberikan sanksi pada Rusia juga melarang perusahaan ini menggunakan perusahaan atau roket Rusia untuk meluncurkan satelitnya ini jadi secara teknis jadi lalu buyang kan bagaimana ini maka pemerintah dari Altradik untungnya kalau saya tidak salah mereka berhasil mencapai kesepakatan dengan perusahaan roketnya Elon Musk Space X untuk yang mereka akan pakai roketnya Space X ini jadi kelayakan teknis ini penting juga apakah kita punya teknologi yang dibutuhkan untuk membuat sistemnya dikembangkan dan kelayakan teknis ini juga seringkali dipengaruhi oleh masalah politis ya seperti misalnya kemarin ketika Indonesia akan membeli pesawat-pesawat dari Rusia Indonesia sudah cukup lama memiliki dan menggunakan pesawat-pesawat dari Rusia kalau Anda pernah ke Madiun Anda akan menemukan banyak orang kulit putih di Madiun dan bicara dengan bahasa asing itu adalah orang itu adalah para teknisinya Sukhoi yang dikirim oleh pabriknya Sukhoi untuk melatih teknisi TNI Angkatan Udara melakukan pemeliharaan dan perawatan Sukhoi hanya saja masalahnya sekarang Rusia di kena sanksi oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat sudah memperlihatkan Indonesia kalau masih beli Sukhoi bisa ikut kena sanksi sehingga Indonesia membatalkan pembelian Sukhoi dan pindah ke jet tempur Perancis Rafael atau Rafale dan oleh Amerika Serikat diberi hadiah hiburan boleh membeli pesawat tempur F-15 F-15 itu dijualnya juga tidak sembarangan tidak semua negara boleh membeli oke lalu kelayakan operasional nah ini kelayakan legal dan kontraktual ini ya ini terutama nanti terkait dengan ekspor-import gitu kita harus hati-hati di sini karena legal dan kontraktual itu cukup banyak yang harus dipertimbangkan seperti ketika Kementerian Dalam Negeri dulu itu dibelikan server oleh pemerintah Australia untuk menjalankan aplikasi server yang disuruhkan developer itu mereknya Huawei saya agak beheran karena setahu saya pada waktu Huawei itu adalah pabrikan handphone smartphone atau tablet tapi saya tidak tahu bahwa mereka membuat server setelah lalu saya lakukan sedikit riset ternyata Huawei ini cukup besar jadi di tahun 2013 itu saya sudah tahu Huawei itu akan besar sudah besar dan akan semakin besar dan kemudian saya menemukan informasi bahwa Huawei ini produk servernya itu digunakan oleh pada waktu itu tahun 2013-14 itu produk server Huawei ini digunakan oleh pemerintah Inggris untuk menjalankan sistem filter pornografi jadi pemerintah Inggris itu juga punya filter pornografi di internet tapi itu lebih ditujukan pada untuk supaya penduduk yang masih minor yang masih belum dewasa tidak bisa mengakses materi pornografi kalau yang sudah dewasa terserah urusan pribadi tapi kalau yang masih anak kecil masih belum dewasa sebaiknya jangan nah maka jadi tidak hanya Indonesia saja yang punya filter pornografi pemerintah Inggris dan mereka perangkatnya memulakan Huawei nah sekarang kalau kita pakai Huawei apa dampaknya selama misalnya nanti untuk menggelar layanan 5G nah ini Huawei itu oleh beberapa negara Amerika Serikat setahu saya Inggris dan Australia itu tidak direkomendasikan nggak boleh pakai yang terbaru kemarin saya baru saja melihat Inggris melarang bukan melarang memberikan rekomendasi bagi semua instansi di Inggris baik swasta tidak menggunakan produknya Kasperski seperti itu ini lebih selain project plan nanti kita bahas secara khusus oke nah sampai disini dulu apakah ada pertanyaan sebelum nanti saya lanjutkan dengan satu contoh beberapa contoh apakah bisa didengar suara saya bisa Pak oke oke nah tadi terkait dengan penentuan skup ketika PNPM mandiri perdesaan ini di ekspansi ke seluruh Indonesia dan kemudian pemenang tender pengembang sistem ini ditunjuk ya terpilih lah bukan ditunjuk ya terpilih si pengembang ini punya masalah masalahnya apa mereka tidak tahu mereka tidak tahu keseluruhan wilayah PNPM dari perdesaan mereka jadi tidak tahu skopnya maka pada waktu mereka melakukan analisis mereka melakukan survei jadi mereka mengirim tim ke beberapa provinsi untuk mendapatkan gambaran yang realistis mengenai kondisi-kondisi di provinsi-provinsi tersebut untuk melihat halangannya apa saja hambatannya apa saja ya sehingga nanti sistem yang dibuat itu bisa bekerja dengan baik dan dari waktu itu Indonesia baru ada 33 provinsi Kalimantan Utara belum ada waktu itu masih Kalimantan Timur dipilih 12 provinsi untuk survei untuk Jawa itu diwakili oleh Yogyakarta Jawa Timur dan Banten Sumatera itu ada Lampung dan Sumatera Utara Kalimantan itu ada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat Sulawesi itu ada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara kemudian Indonesia Timur itu ada Papua dan Maluku Utara serta NTT ini 12 itu dan itu dianggap mewakili kondisi Indonesia sesungguhnya nah yang akan saya share pada Anda hari ini itu adalah laporan surveinya jadi untuk melihat dan ingat survei ini dilakukan tahun antara tahun 2011 sampai 2012 10 tahun yang lalu jadi kondisinya masih sangat berbeda dengan sekarang sebagai contoh tahun 2012 itu smartphone yang dominan adalah Blackberry kemudian kita baru saja malah menggelar pada waktu itu layanan 3G layanan 4G itu baru muncul sekitar tahun 2015-2016 kalau biar saya salah ingat ya oh iya 2015 baru muncul itu pun baru di Jakarta saya betul karena 2015 itu saya melihat 4G di Jogja itu ketika saya menunggu ibu saya di ICU di Bethesda jadi saya sedang tiduran gitu lihat-lihat handphone tiba-tiba muncul sinyal 4G ternyata itu sudah dipasang di pada waktu grapari telekomsel yang di dekat Bethesda itu ya jadi 3G maksimal itu layanan oke saya akan share dulu sekarang yang Jogjakarta Jogjakarta nah ini apakah sudah terlihat? oke terima kasih jadi ini ya biasalah apa pendahuluan-pendahuluan gitu ya lalu di sini di Jogja karena yang program PNPM Mandiri Perdesaan itu hanya ada di 4 kabupaten karena kalau Kota Madia itu tidak masuk ke PNPM Mandiri Perdesaan itu masuk ke PNPM Mandiri Perkotaan yang jadi tanggung jawabnya Kementerian PU jadi Kementerian Dalam Negeri tanggung jawabnya di Kabupaten dan Bantul dan Bantul dan Sleman dan ini bahkan sampai masuk ke level desa kondisi geografisnya bagaimana dan seterusnya juga mereka melihat bagaimana sistem informasi yang lama itu dipakai dan siapa yang memakai kualifikasinya bagaimana dan seterusnya ini profil umum gitu ya nah ini ini yang mereka temukan ya ya di Gunung Kitul dan Pulau Purkow jumlah penduduk menjadi TKI, TKW terus meningkat banyak anak muda usia produktif lebih memilih menjadi buruh di luar negeri daripada menetap di desa dan mengembangkan potensi maka undang-undang desa itu perannya di sini tahun-tahun itu saya ingat betul dari sekitar 2007 sampai mungkin sekitar 2013-2014 gitu ya kalau cari pembantu biasanya karena mencari pembantu rumah tangga ya itu dari daerah Gunung Kitul itu tidak sulit banyak yang bersedia tapi sekarang mencari pembantu daerah Gunung Kitul itu susah sekali kenapa? karena di desa-desa di Gunung Kitul itu sudah banyak BUMDES badan usaha milik desa yang dimodali dari dana desa dan kemudian dana desa ini digunakan untuk mengembangkan potensi desa dampaknya bagaimana? tenaga penduduk usia produktif itu memilih tinggal di desa tersebut dan bekerja di BUMDES ataupun usaha-usaha lain yang maju berkat adanya dana desa ini fakta dan itu menunjukkan bahwa memang apa yang digagas di RUU desa zamannya Pak SBY yang sekarang terwujud itu betul kalau ingin mengembangkan negara ini ya kita mulai dari desa lalu kita bisa melihat bagaimana kondisi telekomunikasinya profil infrastruktur jaringan internet cari internetnya waktu itu PING 260 mili detik sebagai gambaran sekarang kalau saya di rumah PING itu sekitar 5 mili detik download 8,7,5 kilobit per detik upload 46,7 kilobit per detik ini sudah bagus pada waktu itu jangan harap bisa digunakan untuk seperti ini ya telekonferen seperti ini ya susah tapi transfer data satu setengah mega itu hanya waktunya kurang dari satu menit cukup gitu ini di Kota Matia Yogyakarta eh daerah istriwa Yogyakarta kondisi geografis dan seterusnya oke lalu bagaimana dengan yang lain ini yang akan saya share lagi kita lihat sekarang ke Kalimantan Kalimantan ini ada cerita lucu ini nanti Kalimantan Tengah ini saya akan ambil sama laporan ini standar Kalimantan Tengah ini yang diambil untuk kabupatenya adalah Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat kenapa? nanti akan kelihatan mengapanya ini saya akan langsung ke ke infrastruktur telekomunikasinya saja itu yang nanti terkait dengan kita nah sebagai gambaran juga di zaman Pak SBY itu Kominfo, Kementerian Informasi dan Teknologi Informasi itu punya program namanya PIK Pusat Internet Kecamatan jadi di tiap kecamatan dipastikan ada koneksi internet kalau tidak ada kabel disitu bagaimana? sediakan layanan viset yang pakai satelit maka banyak mobil-mobil layanan internet kecamatan itu ini ini kita masuk ke Kota Waringin Timur ini desa-desa yang mereka kunjungi profil kegiatannya jaringan data ada warnet jaringan data bisa dijangkau hanya di ibu kota Kecamatan Sampit misalnya itu pun hanya menggunakan modem dengan telekomsel atau indosat lupakan XL lupakan yang lain ada warnet tapi harganya mahal per jamnya 5 ribu sampai 10 ribu coba bandingkan dengan warnet di Jogja aksesnya pun lambat telepon dan SMS susah di beberapa kecamatan bahkan hanya ada indosat di beberapa kecamatan yang lain hanya ada telekomsel jadi ini menghambat koordinasi koordinasi harus dilakukan secara fisik berarti ketemu secara fisik tidak bisa melalui media telekomunikasi jadi bisa dibayangkan kalau pandemi pada waktu itu terjadi setengah mati untuk koordinasi tim ini bahkan di pedalaman saya lupa yang di Kelimantan Tengah atau Barat ini menjumpai di salah satu desa itu kalau ingin kirim SMS itu mereka pasang sangkar burung di salah satu pohon yang paling tinggi di desa itu dikerek pakai tali nanti kalau ingin kirim SMS ketik dulu SMSnya lalu klik send lalu handphonenya dimasukkan ke sangkar burung itu dikerek sampai ke puncak pohon lalu ditunggu 10-15 menit tapi nanti dikerek burung dibuka gimana sudah terkirim belum ada SMS masuk atau tidak seperti itu ya itu faktanya memang seperti itu lalu kota Waringin Barat kita lihat sekarang ya harap diingat ini 10 tahun yang lalu ya jadi mungkin sekarang sudah berbeda mungkin saya tidak tahu ya oh sebentar gimana itu oh ini seluruh wilayah dapat dan akses kemudian Excel, Telkomsel, Indosat 3,5 bar berarti cukup bagus lalu bagaimana kondisi perangkat IT di sana ada di beberapa kecamatan jadi cukup berbeda sekarang kita lihat provinsi yang paling timur itu Papua ini Papua yang dikunjungi mana ke Kabupaten Merauke dan Bovendigul kalau anda ingat pelajaran sejarah Bovendigul itu adalah tempat pembuangan para tokoh nasional kita pada zaman kolonial Belanda ya protokoh nasional yang dianggap punya potensi mengorganisir pemisahan diri dari Belanda dikirim ke sana kita lihat bagaimana di Bovendigul di Kabupaten Merauke jaringan data di Merauke hampir tidak ada yang bisa dipakai Telkomsel ada namun sinyalnya minim data jangan harap paling pol itu namanya edge edge itu yang kelasnya 2G bukan 3G itu kadang sering hilang lalu Bovendigul bisa lihat siapa saja yang pernah dibuang ke sana Muhammad Dattal Masudan Syahir, Sayuti Melik Marco Kartodikromo dan Mokhtar Lutfi, Ilyas Yaakub dan lain sebagainya ini tokoh-tokoh pergerakan transportasi komunikasi data ini di Bovendigul di Ibu Kota Kabupaten Tanah Merah ngirim SMS saja sering pending bayangkan ngirim SMS saja sering pending saya yakin anda sekarang sudah sangat jarang pakai SMS tapi bayangkan ngirim SMS pending anda itu ngirim WA pending atau telegram apa atau lain saja pending mungkin sudah ngamuk-ngamuk ini SMS bayangkan itulah kondisi dia pada waktu itu ya jadi memang kondisi yang cukup menantang nah padahal yang diinginkan pemerintah Indonesia maupun juga direkomendasikan oleh Bank Dunia sistemnya itu bersifat real-time online namun dengan kondisi seperti itu jelas tidak mungkin ya kondisi di Kalimantan Tengah Kalimantan Barat yang perdalaman ya Papua itu real-time online itu tidak realistis ya maka pada waktu itu solusitas Indonesia bagaimana? gampang bagi daerah-daerah yang koneksi internetnya bagus real-time online tidak apa-apa tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang real-time koneksi internetnya tidak bagus seperti di Papua itu ya ini kan dari satu desa ke desa yang lain itu bisa jalan hanya bisa jalan kaki dan waktunya bisa beberapa hari nah untuk daerah seperti itu dibuatkan aplikasi offline jadi aplikasinya di install di laptop kalau masalah listrik laptop itu enggak masalah karena sudah ada yang punya listrik tenaga surya ataupun genset itu bisa digunakan untuk nitrum laptop jadi laptop bisa dipakai pekerja di sana nanti data dimasukkan di desa setelah itu kalau sudah selesai nanti keliling dulu kan petugasnya nanti balik ke kecamatan di kecamatan kan pasti ada internet dengan satelit baru setelah di kecamatan itu semua data yang dimasukkan tadi diunggah ke server pusat beserta nanti kalau ada update atau ada informasi baru diunduh nah itu solusi teknis jadi ini memberikan gambaran ya tantangan kalau kita akan mengembangkan aplikasi yang diakses seluruh masyarakat Indonesia itu seperti apa ya sekarang telekomunikasi mungkin sudah lebih baik di kawasan-kawasan Indonesia Timur khususnya di luar Jawa namun apakah itu memang sudah menjangkau daerah-daerah terpencil dan seperti di Papua itu kan ya tantangannya cukup besar ya kemarin anda saya kira membaca tim teknis yang melakukan pemeliharaan jaringan seluler di Papua disergap oleh kelompok bersenjata kalau di Jawa kan yang memelihara BTS itu apa sih tantangannya kuncinya ke linksut gitu kan didemo masyarakat kampung yang menolak BTS gitu kan atau kecelakaan kerja kepleset di tower gitu kan nah kalau di Papua ditembaki ada korbannya mungkin bahkan ada risiko diculit disiksa dan lain sebagainya jadi itu tantangannya maka sering sekali ini saya pribadi ya itu melihat kalau pemerintah itu meluncurkan satu aplikasi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan sifatnya itu online itu sering sekali terlihat Jakarta sentris jadi selama itu bisa diakses dari Jakarta wah dah Indonesia bisa ya padahal ya belum tentu ini yang barusan ini sekarang dipakai jadi dosen-dosen yang sudah bersertifikasi itu setiap semester harus membuat laporan kinerja dan kalau laporan kinerja itu memenuhi syarat dari pemerintah sesuai undang-undang ya ini syaratnya undang-undang ini yang menentukan maka dosen tersebut berhak untuk mendapatkan dana sertifikasi dari pemerintah mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu pemerintah itu sudah menyiapkan sistem pelaporan otomatis jadi seperti saya sekarang ngajar lalu saya publikasi kalau sistem yang lama itu pakai aplikasi dari Microsoft Access kayaknya seperti itu nanti kemudian saya ngisi formulir di Microsoft Access itu beserta menge-cantumkan bukti-bukti yang meng-attach ya melampirkan bukti-buktinya secara elektronik nanti masih di print dan di tanda tangan ini lalu dikumpulkan ke LLDT ya oke 5 tahun yang lalu kira-kira itu pemerintah sudah menyiapkan sistem yang otomatis jadi misalnya saya ngajar itu kalau yang lama saya harus fotocopy daftar presensi Anda saya harus fotocopy nilai saya harus fotocopy SK mengajar untuk di atau di scan lah dan dilampirkan dengan sistem yang baru ini saya tidak perlu melakukan itu karena apa? begitu saya ngajar ini nanti selesai otomatis akan dilaporkan ke pemerintah melalui yang namanya PD Dikti pangkalan data Dikti Anda itu juga presensi Anda nanti akan dilaporkan ke PD Dikti ya nanti dari PD Dikti ini oleh sistem pelaporan sertifikasi itu ditarik datanya jadi saya tinggal klik tarik data muncul semua apa saya ngajar apa saja nanti tinggal saya lengkapi bukti-bukti buktinya apa? presensi nilai tadi ya dan SK semua ini sudah dalam bentuk elektronik tinggal nanti lapornya tinggal klik lapor selesai nah itu sudah ada lima tahun yang lalu tapi kenapa kok tidak segera dipush wajib ini baru semester ini wajib dipakai karena banyak dosen dan universitas yang belum siap terutama di luar Jawa nah dengan adanya pandemi selama dua tahun ini kan banyak institusi yang kemudian beralih ke modus atau media daringnya online maka aman mengasumsikan bahwa perguruan tinggi di Indonesia bisa dikatakan mayoritas sudah online sehingga tahun ini itu diwajibkan oleh pemerintah untuk pakai Anda bisa lihat satu sistem sudah siap tapi pemakaiannya belum siap ya tunggu lima tahun dan kita kena bencana pandemi tapi bencana pandemi ini kalau kita lihat mendorong banyak aspek kehidupan kita yang offline menjadi online yang manual menjadi digital ya tentunya kita tidak suka pandemi tapi ada berkah dibalik itu yaitu apa kita semua sudah siap digitalisasi oke itu materi kita untuk hari ini apakah ada pertanyaan oke ya sudah kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup sekian untuk kuliah kita hari ini ya minggu depan ada tugas yang harus dikumpulkan dan siap-siap untuk mempresentasikan tugas tersebut seperti biasa oke selamat pagi selamat proaktifitas dan tetap jaga kondisi kesehatan sampai